Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan kita Saya Ardi Muluk dan Umu Aulia Di Da'wahir Channel Kita ini sekarang membahas Tentang JKDN Sebelum kita mulai Kita akan lihat dulu Teaser dari JKDN Di video berikut ini Para pemimpin yang ada di Pulau Jawa Baik itu yang ada di Mataram Ataupun yang ada di Banten Darussalam Itu legitimasinya sebagai seorang pemimpin muslim Yang ada di Jawa Dupa ini Itu pengakuannya Dan juga terkait dengan kedaulatan Kekuasaannya Itu diakui oleh pemerintah pusat Yang ada di Asimah Daulah Yang ada di Istanbul Melalui gubernurnya yang ada di kota Mekah Perlahan dan pasti Islam diterima dan makin banyak Dipeluk oleh penduduk Nusantara Hingga menjadi spirit yang tertancap kokoh Selama berabad-abad Spirit ini Terpancar dari keteguhan penduduk Nusantara Dalam mengamalkan syariat Islam Mendakwakkannya Hingga menjadikannya sebagai landasan utama Dalam perjuangan melawan kaum kafir Eropa Yang mencoba menjajahnya Dia sendiri sudah berkelahi dengan Jenderal Daksponeri Zulman Dia sendirinya melikam Ini kan luar biasa Seorang perempuan dia berkelahi lama-lama lagi Di depan prajurit orang di kapal orang Jejak khilafah di Nusantara 2 Spirit Islam dalam perjuangan di Nusantara Segera Masya Allah Jadi nih yang nih JKDN teasernya JKDN yang kedua ini Insya Allah Hari Rabu besok nih Sementar lagi Tanggal 20 ya Gratis Deskripsinya ada di link ya Nah dulu kan Ada JKDN yang pertama Nah itu kan bikin Bikin heboh Dan ini emang Ide nya ini emang dari seorang pemuda yang luar biasa nih Niko Pandawa Dia itu yang berada di balik film dokumenter Jejak khilafah di Nusantara Beliau ini Tamatan Win Win Syarif Widayatullah Dan ini Film ini dianggap berdasarkan penelitian Katanya skripsi beliau ya Skripsinya tuh yang sebanyak 500 halaman Luar biasa Anak-anak jaman sekarang ini luar biasa nih Anak muda ya Nah Lama tiga kata ini Valid ya berdasarkan penelitian Bahwasannya memang ada jejak Kilafah di Nusantara Menurut saya bagaimana? Kalau menurut saya hantik gitu ya Itu tuh jelas sekali Fakta-faktanya gitu Karena apa? Pada contohnya Bagaimana Islam itu Meletakkan jejak-jejaknya di Indonesia Yang pertama Kerajaan-kerajaan Islam yang bermunculan Di Nusantara Ketika zaman kekilafahan Usmani Ya Rajin bergerak gitu kan Kemudian Yang kedua Apa? Jejak-jejak Masjid-masjid tua Di Indonesia Kalau nggak salah Dan juga Bukan cuma masjidnya juga Tapi juga Rumah Apa? Istana kerajaan Islam ketika itu juga Kemudian Sampai Surat-menyuratnya Stempelnya Stempelnya Koin-koinnya Gitu kan Kemudian Juga ada sebetulnya peninggalan Bersejarah yang mengagetkannya Itu bukan dari Indonesia Tapi di Museum Malaysia Kebetulan ketika itu kan kita kesana Kita lihat gitu Ada Memang surat-menyuratnya Suratnya Kalau nggak salah Kekilafan Usmani Mengirimkan bantuan Untuk perjuangan Apa? Masyarakat Indonesia Melawan Belanda Ketika itu Ada Dokumennya Kemudian Uang koinnya juga Gitu kan Itu ada Sebetulnya Jejak-jejaknya itu ada Sebenarnya Bisa di uang nggak ada Nah Kalau sekerja jejak aja Itu kan mungkin Pasti ada lah ya Karena Pertama Kita ini dulu kan Hindu Iya Kita itu Hindu Lalu Menjadi Umat Islam di Indonesia ini Menjadi mayoritas itu muslim Terbesar Terbesar di dunia Boleh dikatakan Seperti itu kan Lalu pertanyaannya Sebagai muslim terbesar di dunia Ya Kalau di Yang kita diajarkan kepada kita Lewat berdagang Berdagang Dan itu rasanya nggak mungkin gitu loh Perdagangan Mohon maaf saja ya Kita bukan meremehkan Perdagang-perdagang Itu kan orang hebat dalam bidangnya Cuman Ketika Orang sambil dagang Sambil Apa Menyebarkan agama Itu rasanya Bukan-bukan gitu ya Maksudnya mungkin Apa ya Jadi kayak gini Kalau kita lihat mentalitas pedagang Itu kan cari untung gitu Kalau berbicara Mentalitas pedagang Kalau kita berbicara Karena disengaja berdagang Lalu tiba-tiba disebarkan agama Islam Ya Itu 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 yang pertama nih Secara logika saja Lalu yang kedua Ya Kita mengetahui Banyak Kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara Ya Ada Dema Ada Samudera Pasai Kan seperti itu ya Ada Ada Banten Ada Cirebon Gitu ya Ada Tenate Tidori Di Sulawesi Juga gitu Ada Buton Goa Ya Cirebon Ya Di NTT Juga ada Kesultanan Bima Sumbawa Di Kalimantan juga Ya Banyak gitu Jadi ini kesultanan-kesultanan Islam Iya Mataram Apalagi bisa dibilang Di Sumatera Hampir seluruhnya itu Kerajaan-kerajaan Islam Habis semuanya Jadi Lama terkata bahwasannya Bukan hanya Sekerah jejak Ada pengaruh Atau Kalau boleh kita Berasumsi Gitu ya Adanya Ikatan Dengan Pemerintahan Pusat Islam Ketika itu Kekilapan Islam Apakah itu Di Turki Usmani Ataupun ketika itu Mungkin di Timur Tengah Ketika Mungkin zaman Abasyah Ya Wala'alam bisawab itu Tapi Poinnya tadi Intinya tadi adalah Bahwasannya Tidak mungkin Ada kerajaan-kerajaan Yang Kerajaan Islam Kesultanan Islam Yang Mempunyai Karakteristik Sistem pemerintahan Sistem pemerintahan Sistem hukum Sistem kemasyarakatannya Sistem kemasyarakatannya Sampai semua lini itu Berlandaskan Islam Berlandaskan Islam Dengan keadaan Masa lalu Yang belum ada internet Belum ada internet Ya Lama terkata bahwasannya Ya Umat Islam itu Dipimpin oleh syariah Maksudnya Dilaksanakan dengan syariah Maka Kalau berbicara Jejak kilafah Ya Kita boleh menyimpulkan Lebih ya sekedar Pedagang Lebih ya sekedar Jejak gitu Ya Karena ada pengaruh Atau ada pengakuan Atau ada Semacam Hubungan struktur Ya Antara pemerintahan Kerajaan-kerajaan Islam Di Nusantara Dengan Yang ada di Pusat Pemerintahan Islam Ketika itu Jadi ini Insya Allah Ini sekedar teaser Jadi Biar kita tidak hilang Sebagai umat muslim Indonesia Bertidak hilang Dari sejarah Akar sejarah kita Tanggal 20 Oktober ini Insya Allah Akan ada Pemutaran Film gratis Lanjutan dari JKDN yang pertama Yaitu JKDN yang kedua Pada hari Rabu Jam 8 Pagi Untuk bisa melihat Linknya ada Di Deskripsi Deskripsi kita Deskripsi video Youtube kita Baik teman-teman semua Terima kasih banyak Atas perhatiannya Wa bilaikah Wa bilaikah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa